Selamat pagi anak-anak Tuhan Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kali ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Setanggang Sebelum kita Renungan Pagi, kita berdoa dulu Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini Kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Karena Tuhan berserta dengan kami Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Anak-anak Tuhan, judul Renungan Pagi kita Pada pagi hari ini adalah pohon yang sangat besar Ayat intinya Ibu ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 Tetapi bertumbulah dalam kasih karunia Yesus Kristus Suatu hari Yesus berkotbah Dan banyak orang yang datang Untuk mendengarkan pekabaran Yesus Tetapi yang datang pada saat itu adalah para petani Mereka yang bekerja menanam tumbuh-tumbuhan di ladang Jadi Yesus menceritakan sebuah cerita Tentang benih untuk menolong orang-orang itu Mengerti tentang kerajaan Allah Tempat di mana dia adalah rajanya Yesus berkata Kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi Orang-orang yang mendengarkan cerita itu tahu Bahwa biji sesawi itu sangatlah kecil Ini anak Tuhan Biji sesawi itu sangatlah kecil Salah satu biji yang terkecil Yang tumbuh Tetapi ketika para petani menanam biji kecil itu di ladang Biji itu akan tumbuh dan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar Kemudian burung-burung akan membuat sarang di dalam pohon itu Apa yang dimaksud Yesus sewaktu mengatakan Bahwa biji yang kecil itu seperti kerajaan Allah Maksud Yesus adalah saat pertama kali Kamu meminta dia untuk datang dan tinggal di dalam hatimu Dia menanam biji kasih di dalam hatimu Setiap kali anak-anak Tuhan mendengarkan cerita Alkitab Dan setiap kali kamu meminta dia masuk ke dalam hidupmu Tanaman itu tumbuh menjadi besar dan kuat Tidak lama setiap orang dapat melihatnya Mereka akan tahu bahwa kamu mempunyai kasih Allah di dalam hatimu Mereka akan tahu bahwa kamu adalah sahabat Yesus Orang lain akan senang jika berada di dekatmu Seperti burung-burung yang akan datang untuk membangun sarang di cabang pohon sesawi Itu adalah maksud Yesus ketika ia mengatakan Kerajaan Allah seperti biji sesawi Tetapi ia juga menginginkan kita tahu bahwa cerita mengenai kasihnya Bisa dimulai hanya dengan beberapa orang Orang-orang yang mengetahui tentang dia ketika dia hidup dunia seperti biji yang kecil Lalu sewaktu mereka menceritakan Yesus kepada orang lain Akan makin banyak orang yang akan menginginkannya Sama seperti tanaman yang tumbuh besar Setiap kali seseorang membagikan cerita Alkitab Atau bercerita kepada orang lain tentang kasihnya Kepada mereka tanaman kasih Allah akan tumbuh menjadi besar Ketika setiap orang yang mengasihi Yesus menceritakan tentang dia Tanaman itu akan tumbuh menjadi pohon Semakin banyak orang yang mendengarkan tentang Yesus Sama seperti keinginan orang-orang yang ingin berserat di bawah pohon yang rindang Dan burung-burung yang ingin membuat sarang pada cabang pohon itu Apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia mengatakan bahwa biji yang kecil itu seperti kasih Allah Yesus mempunyai dua maksud Yang pertama kasih Allah seperti biji yang kecil yang tumbuh di dalam hatimu Setiap saat kamu belajar lebih banyak tentang dia Setiap kali kamu memintanya untuk datang ke dalam hidupmu Dan kerajaan Allah bertumbuh menjadi besar Dan sangat besar ketika seseorang belajar mengenai kasih Allah Akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi seperti dia Anak-anak Tuhan Harapan ibu Harapan Tuhan Yesus Jadilah anak-anak Tuhan menjadi seperti biji sesawi Mungkin sekarang masih kecil tetapi suatu hari nanti akan tumbuh besar menjadi seseorang Yang dapat menolong orang yang banyak Seperti biji sesawi yang kecil suatu hari menjadi pohon yang besar Dan tempat burung-burung bersarang anak-anak Tuhan Suatu hari nanti akan menjadi tempat perlindungan Bagi banyak orang Terima kasih anak-anak Tuhan sampai disini Renungan pagi kini Kiranya firman Tuhan ini dapat membantu anak-anak bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus Jika anak-anak Tuhan merasa terberkati dengan renungan yang ibu sampaikan Mohon like, share, dan komen Yang paling penting adalah subscribe dan tekan loncengnya Sehingga kamu tidak ketinggalan dengan renungan-renungan pagi yang akan ibu sampaikan Terima kasih anak-anak Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita